Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Bancin Channel di video kali ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya ya cara mengatasi TV Polytron susah hidup dan lampu berkedip-kedip disini permasalahannya rusak di bagian backlight ataupun hanya ada suara lihat ceritanya suara ada dan gambarnya tidak ada ya jadi coba balik tipinya berhubung ini sebelumnya rusak lampunya hanya berkedip-kedip hebat dan tidak ada suara sama sekali eh tidak ada gambar sama sekali ini masih TV yang sebelumnya ya sudah pernah saya upload dan inilah lanjutan dari part 2 coba langsung kita buka dan kita bongkar ingat sahabat bongkar panel seperti ini harus ekstra hati-hati ya nanti panelnya bisa jadi lecet ataupun pecah nah kalau pecah tidak bisa lagi ya ini adalah pekerjaan seperti ini risikonya sangat luar biasa dikarenakan pemiliknya juga tahu kalau gambarnya itu ada bang tapi sangat redup katanya nah kalau panelnya pecah nah bakalan ganti rugi kita sini kita angkat panel ekstra hati-hati oke bagian tikon sudah kita keluarkan lalu kita angkat secara perlahan untuk panelnya sudah sudah kita amankan untuk panel dari politron itu sangat tipis ya jadi kita risikonya pun lebih tinggi daripada tipi-tipi yang lain lalu kita bongkar untuk lednya disini buka cap sub indo by broth3rmax oke inilah dia bagian renteng-rentengan dari lampu backlightnya nah disini untuk memastikan di bagian manakah yang putus dan ini tidak mungkin putus semua ya jadi kita pastikan dulu di bagian mana yang putus dengan kita ukur menggunakan test meter kita masuk ke kalibrasi kali satu lalu kita hubungkan probe negatif dan positif disini di bagian tengah-tengah lampu ya di bagian situ menyala lanjut menyala disitu juga menyala kita pastikan test meter di kali satu ya menyala juga disitu juga menyala disini juga menyala disini juga menyala lanjut ke sini disini ada satu putus ini langsung kita lepaskan untuk backlightnya supaya ketahuan nanti ya disini putus satu lanjut itu aktif disitu hidup tapi sudah agak redup oh iya terang lanjut oke hidup juga hidup seperti inilah seterusnya sampai kita pastikan di bagian manakah yang putus untuk lampu lednya coba lanjut kemarin dulu hidup disini disini juga mati kita potong nah sudah dua bola lampu yang putus ini hidup ya hidup ini hidup juga satu lagi hidup jadi disini bisa kita pastikan bahwasannya backlightnya itu rusak dalam satu rentengan sini ada satu di rentengan sini juga ada satu di sini juga ada satu berarti dalam rentengan rentengan masing-masing putus satu buah bola backlight seperti ini nah yang tiga ini coba kita ganti kita disini sudah ada backlight yang ini dengan ukuran yang sama oke coba kita ganti kalau memang tadi dalam satu rentengan ini putus dalam tiga ini bagus kita ganti complete aja ya ini kita potong langsung kita potong disini pakai tang kita potong seperti ini kita potong juga nanti lalu ini pun juga kita potong untuk backlight yang akan kita gantikan lalu kita pindahkan ke sini coba kita kerjakan nah sahabat disini kami sudah potong bagian yang putus memang kita tidak harus potong ya tidak harus potong dengan cara ini kita keluarkan aja yang backlightnya ini langsung kita timpa nanti yang bagus di bagian atas seperti ini juga bisa seperti ini disini di video sebelumnya pernah saya upload dengan cara ditimpa seperti ini tapi itu kalau seperti ini kita taruh nanti untuk penutupnya itu disini agak naik ke atas jadi lampunya ini kadang bisa tertutupi terlalu tinggi jadi makanya disini kita potong supaya nanti tetap latar seperti biasa oke sahabat cara pendanganannya seperti ini ininya kita kelupas dulu disini ya seperti ini nah nanti disini kita kasih timah kita solder lalu kita kasih kabel secukupnya ataupun bisa juga kawat kita tinggal sambungkan jemperkan yang dari sini ke sini ya yang dari sini kita jemper ke sini yang dari sini juga jemperkan ke sana sehingga backlightnya akan menyala nanti ya sebentar saya rapikan dulu ini semua selamat menikmati seperti itu sahabat jadi supaya lebih kuat nanti kita kasih lem seribu ton disini ataupun lem seitan ataupun lem hantu sudah kita pasangkan disini lampu-lampunya ada tiga buah yang ini satu yang ini satu dan juga yang ini satu nah kabel yang satu yang ini menghubungkan tegangan positifnya tegangan positif yang dari sini meluncur ada satu jalur tadi berhubung kita potong ada yang terputus lalu kita sambungkan pakai kabel ini untuk negatifnya dan ini sambung paralel seperti biasa lalu coba kita nyalakan apakah memang sudah menyala apakah belum jadi bila belum coba kita lihat lagi apakah masih ada yang kurang ya sini kita pasangin dulu soket-soket semua lalu cok AC-nya ataupun cok listriknya kita pasangkan juga disini nah lalu kita balik lagi nah remote-remot lalu kita coba nyalakan TV-nya guys kacok kan ini langsung kita pasang ya oke lampu standby-nya sudah menyala disini langsung coba kita remote-remot weiss belum nyala menyala guys weiss menyala sangat terang sekali sepertinya kita akan cair guys sudah mantap lalu sekarang TV-nya langsung tinggal kita pasangkan aja kita untuk alat-alatnya semua yang ini ya tinggal kita rapikan sebentar saya pasangin dulu kembali ke habitatnya kita rapikan IP-nya dan panelnya juga sudah kita pasang sekarang kita tinggal pasang logo politronnya disini logo ini 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 sini aja sementara lalu kita nyalakan kita pasang plastrik bapak bapak pemiliknya lalu kita start menggunakan remote logonya sudah muncul nah backlight bisa anda lihat sudah menyala kita balik lalu kita lihat panelnya sudah menyala sahabat normal ya ini pemiliknya menggunakan TV kabel ya oke sekian dulu tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukung kami Bancin Channel untuk selalu upload video dengan menekan subscribe di bawah like juga bila anda merasa video ini bermanfaat buat anda bermanfaat 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 selamat menikmati